Presiden Joko Widodo mengundang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk membahas kerjasama bilateral kedua negara. Dalam pertemuannya itu, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya optimalisasi one channel system dalam memberikan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Selain bertemu dengan sejumlah kepala negara ASEAN, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Joko Widodo mengajak PM Malaysia untuk membentuk satu kanal dalam memberikan perlindungan pekerja migran khususnya Indonesia. Pertemuan kedua kepala negara itu digelar di selarangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-42 yang dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia juga membahas mengenai percepatan penyelesaian perbatasan kedua negara. Sementara itu dengan Malaysia, Perdana Menteri Malaysia menyampaikan kembali undangan kepada Bapak Presiden untuk berkunjung ke Malaysia. Bapak Presiden menyampaikan pentingnya segera kedua belah pihak untuk menyelesaikan beberapa bidang untuk perbatasan laut dan juga perbatasan darat. Dan Bapak Presiden kembali mengingatkan pentingnya optimalisasi one channel system dan perlindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga telah bertemu dengan tiga kepala negara untuk membicarakan kerjasama bilateral. Ada pun ketiga negara tersebut antara lain Perdana Menteri Vietnam, Perdana Menteri Timur Reste, dan Perdana Menteri Laos. Kegiatan KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur itu dicatwalkan akan berlangsung hingga 11 Mei mendatang. Kegiatan KTT ASEAN ke-42 yang digelar di Labuan Bajo.